Saya pikir saat ini suku bunga kredit yang ada untuk properti sudah cukup menarik. Rata-rata bank, kalau kita bilang bank-bank besar, mereka memberikan kisaran sekitar 6% untuk suku bunga yang diberikan kepada properti. Kalau kemarin, daripada Maret pada waktu diturunkan, memang kita lihat belum ada penurunan secara signifikan. Tetapi saya pikir secara overall masih oke dan itu masih cukup membantu. Karena memang ada kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah yang secara overall berusaha untuk mendrive pertumbuhan ekonomi dari properti. Selain itu juga saya lihat... Oke, boleh dilanjutkan Bu? Ya, juga saya lihat juga bank-bank juga berusaha melakukan beberapa promo-promo lain on top of dari sekedar menurunkan suku bunga. Jadi mungkin ada subsidi atau free biaya-biaya atau apa seperti itu. Jadi itu adalah bauran daripada kebijakan bank yang saya pikir cukup menarik untuk menambah peningkatan kredit di bidang properti ya. Tapi sejauh ini Anda melihat dengan berbagai macam stimulus juga yang diberikan oleh pemerintah termasuk diantaranya suku bunga yang diturunkan oleh dari sisi moneter Bank Indonesia dan juga tercermin begitu terhadap penurunan suku bunga kredit kepemilikan rumah. Anda melihat seberapa jauh sebenarnya ini bisa membantu sektor properti di tengah pandemi COVID-19? Saya pikir itu kan cuma salah satu ya, cuma salah satu reason kenapa seorang membeli rumah. Jadi kalau suku bunga rendah otomatis kalau mereka punya duit, mereka ada kerjaan, pasti mereka belum punya rumah, mereka mau beli rumah. Tapi kan ada beberapa hal-hal lain ya. Mungkin kemarin kita lihat ada kebijakan dengan free PPN dan beberapa hal yang lain, itu sih saya pikir secara overall membantu. Kalau ditanya seberapa besar, otomatis itu kan hanya salah satu atau salah dua faktor lah dari sekian banyak faktor untuk orang actually membeli rumah. Jadi walaupun misalnya, kalau misalnya suku bunga murah, tapi terus kemudian tetap mereka nggak punya kerjaan, ya tetap aja mereka tidak mampu untuk mengambil kredit di bank. Kan itu adalah salah satu dari bagian daripada kebijakan. Tapi apakah membantu, saya pikir sudah cukup membantu ya dengan suku bunga yang sekarang. Karena memang BI juga harus menjaga keseimbangan moneter. Jadi jangan sampai kalau interest rate sangat murah sekali, terus kemudian dolar jadi naik karena mungkin secara rupiah jadi tidak menarik. Itu kan ada bauran-bauran pilihan-pilihan yang harus dipilih oleh Bank Indonesia. Jadi saya pikir sih cukup menarik ya dengan 3,5% saat ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.